Halo M-Traders, balik lagi di channel Youtube M-Trad bareng aku Rani. Seperti judul videonya, kali ini kita bakal bahas fase ketiga yang ada di pasar saham atau fase distribusi. Apa dan bagaimana yang terjadi di fase distribusi? Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trad sekarang di mtrad.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya! Oke, pada fase distribusi ini psikologi market sudah di tahap euforia. Harga saham yang uptrend di fase sebelumnya membuat para investor retail ini masuk untuk mengikuti tren. Nah, di fase distribusi ini banyak aksi profit taking terutama oleh para institusi atau big money yang membuat harga sahamnya cenderung jadi sideways, teman-teman. Tanda dari fase distribusi ini terlihat dari harga saham yang turun tajam dengan disertai volume yang besar. Setelah itu, sahamnya ini harganya mulai naik tapi volumenya kecil. Dan ini terjadi berulang kali sampai big money beres jualannya. Contohnya, pada saham Cleo setelah mengalami fase uptrend di siklus kedua, saham Cleo mulai menunjukkan penurunan harga dibarengi dengan volume yang cukup besar. Lalu bagaimana strategi trading saham saat fase distribusi? Nah, perlu diketahui setelah fase distribusi ini berakhir, belum tentu langsung menuju ke stage 4. Bisa juga kembali ke fase akumulasi atau melanjutkan fase uptrendnya dan terkonfirmasi tanda breakout. Nah, kalau di posisi ini kita bisa pakai strategi buy on breakout ya, teman-teman. Karena di fase distribusi ini saham bergerak cenderung sideways, kalian lebih baik siapin mental dulu. Kenapa? Kondisi market yang volatil di fase ini bisa cepat banget naik tapi juga bisa cepat banget turun. Jadi, kalau belum siap, apalagi kalian masih pemula, lebih baik wait and see dulu sebelum kalian beli sahamnya. Sedangkan kalau sahamu mengalami fase penurunan atau terkonfirmasi breakdown, berarti sahamu ada potensi untuk lanjut ke stage 4 atau fase kapitulasi. Untuk tahu selengkapnya tentang stage 4 atau fase kapitulasi ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube M-TRED dan turn on your notification supaya kamu gak ketinggalan video terupdate dari M-TRED. Itu tadi penjelasan seputar fase distribusi di pasar saham. Kesimpulannya, ketika market sedang sideways di fase distribusi ini, kalian lebih baik jangan terlalu agresif, bisa sabar, dan jangan buru-buru untuk beli dan jual saham. Buat kamu yang udah masuk, untuk mengantisipasi penurunan yang cukup dalam atau makin ke bawah sideways, gak apa lho kalau kamu harus cut loss dan mulai cari lagi saham yang potensial buat diversifikasi. Nah, kalian udah pada paham belum nih M-TREDers? Kalau belum, kalian bisa tanya-tanya lebih banyak di kolom komentar ya. Nah, kalian udah paham kan di fase distribusi ini seperti apa jalannya market ataupun saham? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa belajar lebih banyak di konten edukasi yang ada di aplikasi M-TRED ya. Jangan lupa untuk download aplikasi M-TRED di Play Store ataupun App Store, dan kalian bisa gabung user VIP M-TRED untuk dapet banyak akses dari mulai konten edukasi, analisis, report research, ataupun tanya-jawab intensif setiap hari. Kalian juga bisa nonton morning dan day briefing juga lho setiap hari. Segitu aja videonya, see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax